Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia untuk sesi video kali ini kita akan bahas mengenai dari saham go to ya yang mana saham go to ini paling banyak diminati para sahabat kami untuk kita ulas sebelum kita ulas mengenai dari saham go to ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyertai kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ataupun kursus menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman bagi kalian yang ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa jual konsisten ya seperti itu hai 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 Oke bagi kalian yang mungkin sibuk kerja atau tidak bisa menganalisa dunia pasar modal ya atau kalian juga bukan dari praktisi keuangan bukan dari praktisi ekonomi kalian bisa gabung di channel ini ya di sebelah software kita teruskan gabung silahkan kalian bisa gabung saja ya dan nanti kita akan merekomendasikan saham-saham yang pas cuci untuk besoknya dan kami akan posting di saat jam market buka ya Hai makan posisi jam 15 lebih 50 menit untuk setiap harinya biasanya kami akan posting 1-8 emiten dan untuk target presenya 1-3 persen dan tuh stop lossnya 1-3 persen seperti itu kita peluang yang lebar kita akan membahas mengenai dari saham goto ya kemana saham goto ini paling banyak diminati ya oke langsung saja kita bahas jangan di script dunia karena kalian tidak gagal paham ya Hai mengenai saham goto untuk saat ini memang banyak family eh banyak menebar frame ya atau ketakutan mengenai dari kiamat di saham goto namun kita harus buktikan juga mengenai dari sebuah data ya yang mana data ini kita harus dibuktikan juga yaitu dari analisa teknikal analisa fundamental terus dari analisa broker transaksi dan juga stok presenya itu bagaimana mengenai dan opini beritanya kita harus korelaskan apakah semua itu betul mengenai apa yang terjadi di kiamat di saham goto ini ya dan kalau kita lihat dari trennya ya memang betul ya bisa jadi karena beberapa minggu ini ya jumlah volume yang masuk di saham goto ini ya ini ya volume ini tidak terlalu banyak ya satu sisi memang blog trader atau big player ya mereka sedikit mengakumulasi di saham goto ini karena dia melihat eh untuk mengenai dari saham goto ini masih downtrend ya setelah dia berhasil menyentuh di harga 132 terus di harga 119 dia ada potensi untuk setway dan bagi kalian untuk di saham goto ini saham goto ini adalah beberapa cara ya untuk bisa cuan atau mendapatkan game ya untuk swing dan juga untuk invest ini masih menarik ya dari saham goto ini karena satu sisi untuk saham goto ini masih setway ya di area 89 sampai di area 101 ya dia sudah ada pantulan di harga 89 ini ya di saham goto ini dan dia sudah naik sudah tembus di harga 97 apakah besok saham goto ini akan naik kita bisa pantau ya dan bagaimana open posisinya kalian untuk para swing dan para untuk invest kalian bisa mendivertifikasi dananya ya toh beli dicicil ya ditunggu dulu di harga 92 terus di harga 89 dan juga di harga 93 ya jadi di sini untuk posisi area beli kalian ya karena satu sisi untuk volumenya saham goto ini tiga hari berturut-turut yaitu masih distribusi ya walaupun kemarin sempet di akumulasi namun antusiasme untuk sellnya itu sangat tinggi jadi hitungannya itu di volumenya ini net sell itu paling besar ya dan kalau kita lihat secara trennya ya dari volume ini di saham goto ini maksimal itu tiga hari ya untuk net sellnya itu dan mayoritas kalau kita lihat secara trennya setelah tiga hari berturut-turut empat harinya pasti naiknya seperti ini ya ini ini juga sebagai bahan ya untuk pertimbangan kondisi buy atau sellnya dan bagaimana untuk tradingnya ya kalau untuk dagang cepatnya ya seperti ini ya teman-teman ya untuk kalian untuk spekulasi kalian bisa antri saja ya yang suka spekulasi atau fast trade ya kalian bisa antri beli di harga 92 terus di harga 93 dan untuk target sellnya ada di area 96 dan juga di area 97 ya mengenai dari saham goto ini ya jadi kalian main tiktokan ketika kalian sudah cuan kalian harus kabur dan nanti bisa antri lagi di bawah ya seperti itu jadi berapapun gennya yang penting kalian bisa cuan konsumenya di saham goto ini ya dan dari volumenya seperti ini ini ya teman-teman ya memang Hai di kemarin itu dia sempat sebi ini para trader ini memang dibiarkan dulu karena akan mendekati libur lebaran jadi agak lama makanya asam goto ini ditinggalkan Oh ya mohon maaf eh mungkin kami pakai kamera ini ya belum pakai PC karena PC nya masih dalam maintenance ya namun kita berupaya untuk memberikan data mengenai dunia pasar modal untuk kalian ya karena usia sekalian ini sangat tinggi ya sudah mencapai 7000 subscriber dan kami makin semangat ya untuk mempostingannya Oke lanjut ke topik dan kalau kita lihat dari stok presenya di saham goto ini ini ya jadi stok presenya kita bisa paparkan dari saham goto ini ini untuk transaksinya ya ini raja sepi ya sekitar ya cuman 11.000 biasanya di saham goto itu mencapai transaksinya kalau orang rame itu 80.000 ke atas ya ini ini cuma 11.071 dan dari volumenya juga 9.568.000 ya biasanya itu bisa tembus kepala dua dan nilai transaksinya cukup sedikit cuma 89 miliar ya dari saham goto ini dan mengenai dari saham goto ini kemarin ini dibuka di harga 93 dan low nya ada di 82 ada bun hangnya dia ada di harga 95 ya mengenai dari saham goto ini kita juga akan berikan dari papan dagangnya ini ya di bit di bit dari saham goto ini kemarin ada 7.541.000 dan mengenai dari offernya cuma 5.704.000 ya ini dari sisi over dan untuk di saham goto ini kemarin masih di tradingkan ya untuk swing ini tidak terlalu banyak jadi mereka di tradingkan kalian bisa lihat amati ya dari sisi bitnya ini kenapa kok kepala satu min ya ini ini kepala satu berjajah 94 93 dan juga 91 ini market maker nya itu atau black player nya itu ini pakai kode davency ya ini pakai akun yang khusus mengakumulasi ya dan yang ada pakai yang khusus distribusi ya seperti itu ya jadi misalkan kita saham ini antusias pasarnya itu dibawa turun ya maka ter-affred di harga area 92 sampai ini dan ini adalah potensi BEP nya ya dan biasanya jual di harga satu ting seperti ini ya teman-teman ya 94 sampai di 96 ya keluar masuk biasanya di akas sedikit dan ini akan dibawa naik seperti itu dan ini ya papan ini nah ini di genjil juga ya di 96 97 dan juga di 99 ya ini mencoba dari antusiasme respon pasarnya itu bagaimana para detailnya ya jadi kalian harus deli bisa diamati dari sisi bitnya ya apakah pasar ini tuh naik kenceng dan biasanya kami itu kalau melihat dari papan ini biasanya untuk transaksi ketika ada yang membeli banyak berapa miliar biasanya ini biasanya ini ininya itu lebih cepat ya karanya cepat berarti ada yang transaksi ya kita juga akan buktikan ya ya ini kalian bisa lihat ya majoritas di saham goto kemarin ini di harga paling atas itu spam order semua ya nih ya kepala satu ya di transaksi ini ini ya spam order agar saham ini ditutup di atas ya di merah nah ini terus ditinggal 1000 load kayak gitu ini untuk ya dan ini ya kita bisa cek juga ya ini ya Nah itu ya teman-teman ya kalian bisa lihat ya kita di jam 16 lebih ya ini para jcs ini ya di angka 10.000 36.000 load dan inilah sebuah transaksi dari saham goto kemarin ya kita bisa melacak mengenai hal itu kita juga akan cek mengenai dari asingnya ya asing dari saham goto ini bagaimana dari sisi asingnya ini memang menarik ya teman-teman ya di hasilnya mulai mengakumulasi namun mengakumulasinya ini enggak terlalu banyak ya cuma 4 juta ya setelah kemarin itu di 92 itu sempat distribusi cukup banyak ada 14 juta dan dari sisi untuk di bulan April ini asing ini masih rajin untuk distribusi ya ini ada beberapa mungkin karena di bulan Maret ini asing itu masih mengakumulasi ya makanya dia itu mau merealisiskan gainnya ya atau distribusi dan dari sisi finansial atau keuangan dari saham goto ini kita akan cek ya di kuartal keempat ini bagaimana apakah kinerjaan itu lebih baik ya dari beberapa berita atau beberapa influencer yang mendapatkan bahwa saham goto ini kiamat ya namun kalau kita lihat secara data realnya dia total penjualannya itu di kuartal keempat itu kemarin sempat naik ya naik dua kali lipat ya ini di kuartal keempat tahun 2021 ini cuma 4 juta namun di tahun 2022 dia cuma naik 11 juta ya Hai dari kosong-kosongnya dia minus 5 juta 479 dan profitnya mencapai 5 juta namun dari sisi Operating Express atau beban operasional dia memang besar ya karena dia saham goto ini satu di lebaran mendekati lebaran itu saham goto ini bakar uang ya atau promosi ya di khususnya di tokopedia-nya ya mereka membuat inovasi seperti itu melihat dari kompetitor lain yang memeramakan dari situ ya kita tunggu juga di laporan keuangan kedua di tahun 2 eh laporan keuangan ke-1 wartal ke-1 di tahun 2023 nanti kita tunggu ya biasanya itu matulan Hai mengenai dari total asetnya ya dari saham goto ini total asetnya dia meningkat ya ada eh maaf diatur sedikit ada 139 juta talibisnya ada 16 juta dan talibisnya ada 124 juta ya dari saham goto ini dan untuk broker transaksinya bagaimana saya bisa cek ya dari ini ya ya mengakumulasi ini adalah AKKZ YUMG ya kompak ini ya kepala ini ya ini untuk blog trader itu mayoritas itu di bagi ya dananya itu di bagi siapa 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 yang untuk akumulasi dan siapa yang untuk distribusi ya seperti itu jadi eh ya inilah manfaat dari bandar itu ya dan mereka beli rata-rata di harga 92 sampai di 93 ya di arah situ mereka akan bermain ya makanya di bit 96 ini dipancing ya maka ada respon pasarnya dari sisi saham goto ini kalau kita lihat Hai ya saham goto ini digerakkan oleh 10 sampai 20 institusi keuangan ya seperti itu kita juga akan buka juga mengenai dari saham goto ini Hai iya Hai mengenai info ya dan ini kita juga bisa mendapatkan informasi dari CNBC Indonesia ya bahwa diam-diam raksasa S ini borong saham goto ini kenapa ya seperti itu biasanya kita baca dulu bahwa manajer investasi besar asal Amerika Serikat yaitu carless cap investment management ini terdata termasuk ke saham goto gojetokopedia langkah ini terjadi pasca grup konglomerat asal Jepang softbank melalui anak usahanya eh SVFGT soko yang berbasis di Singapura tercatat perlahan dan mulai mengurangi pembelikan di perusahaan teknologi karena bahasa terbut ya nanti kalian bisa baca sendiri mengenai hal ini ya namun satu sisi kita sudah membacanya lebih dalam bahwa di dunia pasar modal itu investor ketika keluar masuk itu biasanya ketika keluar dia sudah melihat dari sisi fundamental dan liquiditasnya sangat tinggi biasanya akan diborong ya diborong dan nanti ketika dia sudah mempunyai jumlah barang banyak ya jumlah barang banyak biasanya dia akan menaikkan biasanya diikuti para nyus-nyus yang terbaru ya bisa jadi seperti itu karena di dunia pasar modal itu mayoritas itu orang-orang yang punya kepentingan orang-orang kapitalis ini ya punya kepentingan namun saya harap di para subscriber kami ini ataupun kami ini bisa cuan konsisten ya bareng dari sini ya ingat kami tidak bermaksud untuk mengajak kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing mungkin cukup sekian dari saya ke ruang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya kami akan bahas saham yang lainnya lagi terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih